Tim dokter dari Singapura yang akan memeriksa kesehatan Lukas NMB disebut telah tiba di Jayapura pada selasa 11 Oktober 2022. Hal itu diungkapkan oleh dokter pribadi gubernur Anton Mote. Anton menyebut tim dokter yang berjumlah tiga orang itu akan segera bertolak ke kediaman pribadi Lukas NMB yang terletak di Koya Tengah, distrik Muaratami, kota Jayapura. Tim hukum dan advokasi gubernur Papua Aloysius Renduarin menyatakan alasan Lukas NMB hanya ingin diperiksa oleh para dokter dari Singapura karena mereka yang dalam beberapa tahun terakhir terus menangani masalah kesehatan Lukas NMB. Sebagai informasi, sejak 5 September 2022, Lukas NMB telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Selain dicekal keluar negeri, beberapa rekening sebesar 71 miliar rupiah yang diduga terkait dengan Lukas NMB telah diblokir oleh PPATK. KPK juga telah memanggil Lukas NMB sebagai tersangka pada 12 September lalu, namun Lukas tidak hadir karena sakit. Kemudian, KPK mengirim surat panggilan kedua Lukas NMB pada 25 September lalu, namun yang bersangkutan kembali tidak hadir. Terima kasih.